Koronologinya pas saya rutinitas pekerjaan, mobilnya Bang Houtman Paris, hal ini di depan, habis itu dia turun. Habis itu saya rutinitas kembali, seperti biasa. Nggak lama saya sempat nengok ke belakang, lihat barang ketinggalan di situ. Habis itu saya langsung lari, langsung anterin ke Bang Houtman Paris. Itu sebenarnya pengen kembalikannya karena tahu itu dong, nengok ke Bang Houtman Paris. Kenapa? Kenapa? Sudah tahu sih pas dia turun dari mobilnya, sudah tahu. Tapi sudah tinggup kembali? Enggak, sudah tinggup kembali. Berarti soalnya itu ternyata tentang gara-gara dia turun dari mobilnya. Iya, pas banget dari situ. Makanya saya langsung lari, ngambil jompet, saya banikin jompet di sini. Tapi sebenarnya sih nggak panggil jompet orang yang tidur. Sering sih. Tapi saya lakukan asam-asam kaya, minta surat bukti, tangan-tangan, terima. Kalau pertama pertemunya sih, saya kan lagi rutinitas pekerjaan nih. Mobilnya Bang Houtman, ke depan start-up, hal-hal di situ. Nggak lama dia turun. Saya juga rutinitas pekerjaan lagi. Habis itu, saya balik lagi juga, rutinitasnya, lihat dompet itu. Tapi kan tadi, kalau saya mengolak untuk membawang itu, berikan sama Houtman, gitu kan, itu mungkin alatnya, tapi juga mengolak. Iya, saya di kelas sih. Di kelas. Bang, apa sih yang membuat Abang untuk selalu ingin mengembalikan? Padahal kan jelas-jelas kan, kalau dalam agama, rejeki boleh diambil, gitu kan. Masyarakat sih yang mengajarnya, apa-apa seperti ini? Orang tua saya sendiri sih, jangan aja. Tunggu sudah ditanamkan dari cilain. Padahal kan ini kan, lebih cukup juga buat, biaya operasi, pasti ya. Kok yang membuat kebohongan, sampai mereka terharu-haru saja? Terharu saja sih, orang tua. Orang tua saya akan mengatakan. Jujurnya, gitu-gitu. Orang tua saya bilang, ah, saya tahu perbuatan bagi ini, Apa yang beliau ucapkan? Terima kasih orang luar yang udah mendidik saya sampai saat ini. Lalu orang tuanya sendiri bilang apa saat mengetahui hal ini, Mas? Jangan lama baik. Ada mau rencana membelikan orang tua mungkin hadiah nggak sih? Atau sesuatu, ngajak jalan-jalan. Karena kan tadi kan udah dapat berkah juga. Misalkan orang tua mau membelikan apa rencananya. Bang mungkin istrinya lagi hamil berapa bulan? Tiga bulan. Lagi hamil tiga bulan. Seperti apa sih bang? Akhirnya bisa mendapatkan berkah di Ramadan ini? Menolong banget bang. Alhamdulillah banget sih. Kalau apa lagi yang orang tua mau sampaikan bang? Ini kan beramil juga ya sampaikan. Bang, apa pasti. Bang, cek aku. Bang, cek aku ya. Terus ya, aku mau ucapkan beliau ke akhirnya. Kejujuran. 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 Dia mengatakan aku kejujuran. Lebih penting. Tapi nyangka nggak sih bang sampai akhirnya mungkin mendapatkan berkah di Ramadan ini seperti ini? Mungkin. Tidak nyangka. Istri gimana tuh tanggapannya bang? Pas tahu ini rame, viral. Bang, mungkin aku ketinggalan sedikit kronologi dari abang, apa namanya? Menemukan dompet bang Houtman seperti apa sih awal ceritanya? Awal ceritanya segini. Saya kan lagi rutinitas kerja. Pak kerjaan nih. Saya sempat lihat. Tunggungnya bang Houtman, para Starbucks, panggit miripan. Dia sempat turun. Saya lanjut rutinitas lagi. Sehingga lama, saya balik lagi rutinitas. Kayak ada dompet ketimianan juga sih. Terus? Nah, habis itu saya langsung balikin lagi ke pasar bakat. Apa sih? Starbucks. Ah, kata misalnya, please. Kata Starbucks, Bang Houtman. Terus kata Bang Houtman apa saat itu diutarakan nama beliau? Dikirain dia itu dompetnya ketinggalan di rumah. Kira-kira. Terus Bang Houtman menawarkan sesuatu nggak sih ke abang? Kenapa nggak diambil? Kayak ikhlas. Ikhlas. Kata Bang Houtman apa lagi? Udah sih. Bang Houtman sering ketemu ya, menemukan barang-barang gitu. Sering ada yang ngasih imbalan gitu, nggak sih? Berusaha untuk sebagai ucapan terima kasih gitu. Nggak ada. Jadi ini pertama kalinya atau gimana? Iya. Pertama kali dapat rasa terima kasih gitu ya? Iya, dari Pak Houtman. Mungkin abang jadi OB berapa tahun sih di Mall Papa Gading ini? 8 tahun di Infanis. Kenapa sih Bang waktu itu nggak mau terima rezeki dari Pak Houtman? Karena kan itu keperluarannya sih. Iya, karena saya ikhlas. Semoga hati. Lalu, kita harapkan tadi jumlahnya berapa yang diberikan oleh pengusaha. Itu rencananya untuk apa? Termasuk membahagiakan orang-orang. Kugisri lahiran ya? Iya. Kugisri lahiran ya? Kugisri lahiran sih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!